Nah sekarang yang menjadikan permasalahan yang kedua nih Teh, gimana nih Teh, aku udah stres, aku udah depresi nih ya, sehingga mengakibatkan salah satunya aku ketika melakukan ibadah itu ya cepat keluar. Nah sekarang ada gak nih Teh, solusinya bagaimana aku ketika melakukan ibadah yang minimal aku bisa menyenangkan gitu ya sama istri aku, jangan aku sekarang lagi dapet konflik, udah itu aku keluarga semakin tidak harmonis, dikarenakan aku selalu tidak bisa menyenangkan istriku. Gak pengen kan mendapati hal itu bertubi-tubi gitu ya, udah mah kita lagi dapet konflik, merasa stres, udah mah di rumah juga tambah stres karena kita tidak bisa menyenangkan istri kita. Yang minimal atau dong Teh, ketika melakukan ibadah ya mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan selain dari pahala yang bisa kita dapatkan karena kan tujuannya juga baik ya, tujuannya juga kan kita ingin menyenangkan pasangan kita atau istri kita dan kita menginginkan yang penting utama adalah tubuh kita sehat. Karena kalau udah sehat tubuh kita kan kita mau melakukan aktivitas apapun kan kita enak. Nah Masya Allah Tabarakallah ya, ini Teteh Insya Allah punya solusi, ini produk dari Al Asran ya, gak apa-apa ya, ini sebetulnya bukan promo juga sih ya, ini siapa tahu barangkali Allah itu memberikan wasilah di kopi Al Asran. Alhamdulillah kopi Al Asran ini merupakan kopi produksi dari Teteh sendiri gitu ya, produksi dari kami ya, kenalan dulu ya biar kalian itu sayang, kalau gak kenalan nanti gak sayang. Kalau yang warna kuning kemasan ini namanya larang jagad, kalau yang warna merah ini namanya larang godek. Ini kopi apa sih Teteh? Ini tuh bukan kopi suplemen ya, ini tuh bukan kopi suplemen ataupun kopi setamina yang sifatnya sementara bukan. Tetapi ini kopi yang lebih spesifik ke kopi kesehatan. Ini kopi dapat membantu untuk mengobati ataupun untuk menyembuhkan sistem sarap yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga ini bisa membantu untuk memperlancar pengaliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah ini kan berkaitan erat sekali ya, bagi orang yang sedang stres ataupun depresi, dikarenakan sistem sarap dalam otaknya itu kan sudah terganggu. Nah kandungan di dalam ini kopi, kalau kita konsumsi ini kopi dari Al Asran, kan itu bisa dapat meningkatkan produksi hormon serotonin dan juga dopamin yang ada di dalam tubuh kita. Yang berperan sebagai pemicu kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sistem sarap di dalam otak kita itu akan lebih rileks. Dikarenakan ada kandungan itu ya, yang di dalam kopi ini. Selain itu, ini kopi itu dapat juga untuk mengatasi permasalahan bagi seorang laki-laki yang sudah mempunyai keluhan. Seperti yang keluarnya encer, ataupun yang susah bangun, ya itu bisa terjadi diakibatkan diabetes, kayak jantung, kayak hipertensi, ya kan. Kayak kolesterol atau kardio dan juga yang lain-lainnya. Atau misalkan yang merasa kurang bergairah, ataupun yang kurang berstamina. Nah, itu adalah menunjukkan sistem sarap dalam tubuh dan juga pengaliran dalam tubuhnya itu sudah terganggu. Maka insya Allah berikhtiar, mudah-mudahan ini kopi dari alasran bisa menjadikan wasilah. Kalau misalkan yang sudah mengalami permasalahan semuanya itu, maka disarankan ini meminumnya lanang jagad pagi sama siang dan juga lanang godek ketika makhrib. Tapi bagi kalian semua yang punya riwayat hipertensi cukup tinggi, ya misalkan melebihi dari 150 ke atas maksudnya. Dan juga yang punya mengalami riwayat jantung ataupun yang punya penyakit mah, maka tidak disarankan untuk meminum yang ini. Yang aman adalah yang lanang jagad aja. Kalau misalkan kalian semua yang, Alhamdulillah nih teh aku tuh gak punya riwayat jantung mah, sama juga hipertensi. Bahkan ketika melakukan ibadah pun aku tidak mempunyai kendala apapun itu. Cuman aku pengen aja gitu ya lebih berstamina. Aku pengen aja gitu ya berubah menjadi sosok seperti Bima misalkan. Yang bisa mengalahkan istriku sampai 2-0 misalkan. Maka tidak apa-apa kalian bisa langsung beli aja yang lanang godek seperti itu. Kalau kalian semua pengen ada manis-manisnya, maka jangan lupa menggunakan gula aren sekaligus dari Al-Asran. Karena ini kopi tidak boleh menggunakan gula pasir sama sekali. Meskipun di dalam prosesnya itu kalian harus sabar ya apapun itu namanya hidup kan harus sabar ya. Kenapa? Karena produksi dari Al-Asran ini kopinya itu pay beri. Artinya adalah murni, murni, murni sekali. Gak ada campuran apapun itu. Apalagi dicampur kimia dan pengawet sama sekali. Kami itu tidak berani ya karena takutnya ada resiko efek samping bagi tubuh kalian. Jadi mau cepat lambatnya kapan kopi ini bereaksi untuk tubuh kalian itu tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Jika kalian ingin mendapatkan ini kopi yang bisa menjadikan wasilah untuk kesehatan tubuh kita. Monggo silahkan banget kalian semua bisa membeli ini produk di toko Sofi ataupun di Lazada atau di Tokopedia ataupun di TikTok Al-Asran. Sekali lagi mudah-mudahan ini kopi bisa menjadikan wasilah untuk kesehatan tubuh kalian. Karena secara hakikatnya kesembuhan itu adalah kudrat, iradat dan inayahnya Allah SWT.